Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa media pemerintah melaporkan tornado di provinsi Jiangsu, China Timur, menewaskan satu orang, melukai sedikian 25 orang, dan berusaha infrastruktur. Peristiwa tersebut terjadi saat gelombang cuaca ekstrim dan panas terus berlanjut di seluruh negeri. Stasiun televisi pemerintah CCTV melaporkan tornado yang melanda kota Yangcheng, Jiangsu, rusak rumah-rumah dan membuat menara transmisi runtuh ke tanah, mengganggu pasokan listrik ke 5.800 rumah tangga. Tim Perbaikan berharap listrik akan pulih sepenuhnya pada Kamis malam. CCTV juga melaporkan di kota Yingtan di tenggara provinsi Jiangsu, para pekerja sedang merombak saluran listrik di tengah panas yang ekstrim untuk memastikan pasokan listrik yang memadai untuk daerah sekitarnya. Banyak kota di China telah memecahkan rekor baru untuk suhu tinggi selama beberapa minggu terakhir karena panas terik dan hujan yang kontras tanpa henti mendatangkan malapetaka di mana peramal memperkirakan cuaca ekstrim akan berlangsung selama berhari-hari. Nusantara TV melaporkan.